Intro Nilai transfer Bukai Osaka telah meningkat lebih dari 160 juta pon dalam 4 tahun terakhir. Namun pelatih Arsenal Michael Arteta mengatakan bahwa kenaikan angka transfer Saka yang menakjubkan terjadi ketika tahun 2021. Saka baru-baru ini menadat tangan di kontrak baru di Emirates Stadium hingga tahun 2027. Gajinya diharapkan lebih dari 4 kali lipat setelah jurnalis David Onstain mengungkapkan Saka akan menerima hampir 15 juta pon per tahun berkat bonus dan tambahan lainnya. Hal itu tidak mengherankan jika mempertimbangkan performa terbaiknya Bukai Osaka musim ini membantu Arsenal finish di posisi kedua di Liga Premier. Dengan pemain berusia 21 tahun itu mencetak 14 gol Liga dan memberikan 11 asis dan menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh kunci di balik tawaran Michael Arteta. Saat ini nilai transfer pemain timnas Inggris itu telah meningkat sebesar 188,8 juta euro. Menurut Chis, Saka hanya bernilai 7 juta euro pada 2019. Menurut transfer market, tapi Chis memperkirakan dia sekarang bernilai 195,8 juta euro. Rumor transfer Liga Inggris dibuka dengan kabar Arsenal yang akan melego Jorginho pada berusia transfer mesin panas 2023 ini. Pemain berusia 31 tahun itu sejatinya baru bergabung pada Januari 2023 lalu dari Chelsea dengan biaya 10 juta pon Saat itu The Gunners mendatangkannya guna menambah kedalaman sekuat dalam usahanya merenggu gelar Liga Inggris musim ini. Sayangnya The Gunners kalah dalam pemburuan gelar dari Manchester City yang membuat pihak klub berencana mendatangkan banyak pemain baru. Salah satu sektor yang ingin memperkuat Arsenal adalah lini tengah dengan mendatangkan Declan Reyes dan Muiske Egedo. Hal ini membuat Jorginho pun akan didepak. Dilaporkan oleh berbagai outlet ternama, Arsenal akan melego Jorginho ke Italia. Di mana Lazio berminat merekrutnya, diakini Arsenal tak akan meminta mahir besar untuk penjualannya sendiri. Mengingat Jorginho hanya menyisakan satu tahun kontrak, yakni hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan setahun. Pemain sep Arsenal Leandro Tosa dikabarkan tidak masuk dalam skuat tim nasional Belgia setelah diharuskan menjalani operasi kecil. Leandro Tosa telah membela tim nasional Belgia sebanyak 26 kali. Pemain berusaha 28 tahun itu juga termasuk dalam skuat setan merah untuk Euro 2020 dan Piala Dunia di Qatar tahun lalu. Tosa seharusnya akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional Belgia untuk kualifikasi Euro 2024 melawan Austria dan Estonia pada 18 dan 21 Juni mendatang. Namun melancar dari Metro, pemain sahab itu tidak akan tampil untuk negaranya bulan ini karena ia baru saja pulih dari operasi kecil dan ingin mencapai kebugaran penuh untuk memulai pramusim dengan Arsenal. Tosa mengalami masalah pada pangkal Paha dalam kemenangan 3-2 atas AFC Burnemut di bulan Maret lalu dan meskipun telah kembali pulih dengan cepat, manajer Arteta mengisaratkan bahwa sang pemain masih harus berjuang dengan masalah tersebut hingga akhir musim ini. Arsenal mendapatkan angin segar dalam pemburuan mereka dalam transfer James Madison. Leicester City bersedia untuk menjual sang playmaker di musim peras ini. Leicester City harus menelan kenyataan pahit. Setelah lama mengarungi Premier League, The Fox harus terdegradasi ke Champions League di musim depan. Kondisi ini membuat sejumlah pemain Leicester City menjadi incaran klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah playmaker andalan mereka James Madison. Arsenal disebut-sebut jadi klub peminat sang playmaker. The Athletic melaporkan Leicester City bersedia menjual sang gelendang. Mereka memutuskan menjualnya di musim penas nanti disebabkan karena harus memangkas beban gaji mereka. Pasalnya salari cap championship lebih kecil dari Premier League. Sementara Madison adalah salah satu pemain dengan gaji termahal. Menurut laporan tersebut, Leicester City sudah mengabari Arsenal soal mahal transfer pemain berusaha 26 tahun tersebut. Arsenal harus meragak kocah agak dalam karena Leicester City meminta tebusan sekitar 40 juta pounds untuk jasa Madison. Striker Arsenal Fulharin Balohun kini jadi rebutan A9 dan Inter Milan. Memanasnya peluang membayang Balohun ini membuat ada pertimbangan peluang di salah satu klub. Hal ini mengingat Fulharin Balohun hanya menjadi penghias bagu cadangan di Arsenal. Tentu Balohun juga ingin mendapatkan banyak menit bermain di A9 atau Inter Milan. Peluang Balohun menjadi striker utama tergolong besar jika bergabung dengan A9. Pasalnya ia hanya akan bersaing dengan Oliver Giroud. Sedangkan di Inter Milan dia bakal lebih banyak pesaing untuk memperoleh tempat utama. Di mana ada Edin Zeko, Romelu Lukaku maupun Lautaro Martinez. Balohun sendiri telah menunjukkan keinginannya untuk meninggalkan Arsenal pada jadilah transfer musim penas mendatang. Seperti yang telah dilaporkan di Inggris oleh The Daily Mail, Balohun siap untuk meninggalkan Arsenal untuk terus menjadi striker pilihan pertama di tempat lain. Dia telah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Staddy Rams, di Ligue 1. Di mana dia menjadi pemain utama dan mencetak 22 gol. Arsenal ingin mengikat Beck William Saliba ke kontrak baru dengan klub saat pemain Prancis itu mendekati 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini di London Utara. Pembicaraan antara Arsenal dan perwakilan William Saliba mengenai kontrak baru mengalami kemajuan yang positif. Seperti dikabarkan Football London, dalam waktu kurang dari 4 minggu, Saliba akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini di Stadion Emirates. Tetapi baik pemain maupun klub ingin memperpanjang masa tinggalnya. Dengan pembicaraan mengenai kesepakatan baru yang memajukan, bos The Gunners Michael Arteta tidak merahsiakan kekagumannya pada pemain internasional Prancis itu. Yang kehilangan banyak hal selama bentangan terakhir musim ini ketika ia absen karena cedera punggung bagian bawah. Kami sedang berusaha, kami sedang berdiskusi dan kami berusaha mempertahankan bakat yang kami miliki di klub. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kata Arteta. Arsenal ingin merekut permata tersembunyi yang berpotensi tinggi dengan cara yang sama ketika mereka merekut Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli bergabung dari Itauno yang bermain di Divisi 4 Sepak Bola Brazil ketika Arsenal merekut pemain berusia 17 tahun itu. 4 tahun berlalu dan penyerang berbakat ini meraih sukses besar di bawah Aswan Arteta. Martinelli menikmati musim ini yang luar biasa. Ia mencetak 15 gol di Premier League yang merupakan jumlah terbanyak di sekuat Arsenal. Performa seperti itu membuatnya masuk dalam tim terbaik musim ini. Tentu saja akan sangat sulit bagi klub Arsenal untuk menemukan pemain yang setara dengan pemain internasional Brazil itu yang didatangkan dengan harga 6 juta poin sterling saja. Direktur olahraga Arsenal Edu telah berbicara mengenai mendatangkan pemain yang sesuai dengan gaya bermain Arteta saat merekut pemain di burusia transfer ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!